Halo guys, jumpa lagi di channel Sukron Virudin Kali ini Sukron akan sharing cara membuat wall dekor Bertuliskan Assalamualaikum Ini wall dekornya biasa dipasang di pintu masuk rumah ya guys ya Jadi menggunakan bahan-bahan yang sekitar kita insya Allah sudah ada Menggunakan papan MDF ketebalan 6mm Bisa juga yang 9mm, tapi disini saya menggunakan yang 6mm Ada pun yang dibutuhkan yaitu ada stiker, disini saya menggunakan stiker Chromo Biasanya ukurannya A3, kalau untuk ini ukurannya adalah Lebarnya 10,2mm Kemudian panjangnya saya gunakan 30,2mm Nah untuk papannya itu kan 30cm x 10cm Namun stikernya harus dilebihkan 2mm agar ketika pemasangan Nanti kita bisa press Dan tidak ada yang kurang Ketika ada lebihnya nanti bisa kita potong menggunakan cutter Kemudian kita juga harus siapkan lem tambahan agar stikernya bisa nempel sempurna ya guys ya Jadi tidak mudah lepas Bisa juga tanpa lem Kemudian kita butuhkan juga cutter Cutter yang tajam Kemudian disini saya menggunakan sendal bekas Untuk meratakan lem, bisa juga menggunakan scratch Selanjutnya saya membutuhkan ini screw eye Screw eye yang saya gunakan adalah yang nomor 1 Kenapa harus nomor 1? Karena kalau terlalu besar papannya bisa pecah Karena papan yang saya gunakan ketebalannya hanya 6mm Kemudian saya butuhkan ini ada tali ya Talinya terserah bisa tali kur Kemudian ada gunting untuk memotong tali Dan solasi untuk merapikan tali tadi Ada juga yang lain Alat yang lain yaitu penggaris Kita butuhkan Kita singkirkan dulu Nah tahap yang pertama yaitu Kita bersihkan dulu papan MDF-nya Kemudian Kita olesi dengan lem Disini saya menggunakan lem nippe bond Dia lebih halus Dibandingkan merk yang lain Bisa juga Stiker tadi langsung kita tempel Namun disini saya tambahkan lem Agar lebih kuat Dan lebih awet Setelah kita tambahkan di papan Kemudian kita ratakan Menggunakan Sandal tadi ya guys ya Pelan-pelan Sampai rata Sampai rata Disini terlalu banyak Karena biasanya saya Dalam mengerjakan langsung Dua papan ya Jadi lebih cepat selesainya Untuk sisa-sisa lem yang terlalu banyak Bisa dipoleskan di papan yang satunya Sampai benar-benar lemnya itu merata Setelah itu Kita lepas Bagian stikernya Kemudian kita Rekatkan ke papan tadi Pastikan ujung Dengan ujungnya itu Lurus Kemudian kita ratakan Bisa menggunakan tangan Bisa menggunakan Lap ya guys ya Nah Kemudian Diratakan menggunakan Kain Yang halus Agar Stikernya Merekat dengan sempurna Dan tidak mudah lepas Oh iya Stiker yang saya gunakan ini Sudah dilaminasi ya Jadi Kalau kena air Insya Allah Tidak mudah rusak Nah Untuk sisa-sisanya Bisa kita Rapikan Menggunakan cutter Jadi nanti Hasilnya benar-benar Press Dengan papannya Maka dari itu Untuk stiker harus Dilebihkan 2 mili Dari panjang Dan lebarnya Kalau memang Kalau press banget 30x10 Nanti Kesulitan dalam Pemasangan Lebih baik Dilebihkan 2 mili Nah Sudah jadi Untuk pemasangan Selanjutnya Kita pasang Gantungannya Oh iya Oh iya guys Oh iya guys Disini Tadi ada yang terlewat Jadi dalam Pemasangan Gantungan Kita Membutuhkan Bor Yang kecil Oh iya Disini Dikasih tanda dulu Untuk Bagian yang Mau dipasang Gantungan Jaraknya 5 cm Yang saya gunakan Dari sisi tepi Tepi kanan 5 cm Tepi kiri 5 cm Kemudian Kasih tanda Menggunakan Pena Baru Setelah itu Kita bor Untuk harga Bornya Disini Saya Waktu itu Beli Sekitar Rp250.000 Menggunakan Mata bor Yang paling Kecil Karena Waktu itu Pernah juga Saya Menggunakan Palu Saya Pukul Ternyata Pecah Papanya Maka Disini Saya Membutuhkan Bor Mata Yang Paling Kecil Karena Untuk Screw Eye Saya Menggunakan Yang Nomor Satu Nah Sekarang Tahap Pemasangan Screw Eye Ke Papan Seperti Biasa Diputar Cuman Lebih Cepat Lagi Menggunakan Seperti Obeng Kita Kaitkan Di Matanya Kemudian Kita Putar Jadi Tangan Tidak Terlalu Capek Namun Putar Pake Tangan Saja Sudah Bisa Putarnya Ke Arah Kanan Ya Guys Sudah Sudah Terpasang Untuk Gantung 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 Kemudian Langkah Selanjutnya Kita Pemasangan Tali Disini Saya Menggunakan Tali Seperti Ini Sesuai Selera Ada Yang Bisa Menggunakan Tali Cerami Atau Tali Kur Sesuai Selera Kalian Masing 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 Untuk Caranya Saya Menggunakan Cara Seperti Ini Kurang Lebih Ditarik Sekitar 6 Senti Kemudian Digulung Bisa 2 Sampai 3 Kali Baru Ujung Dimasukkan Kemudian Ditarik Bagian Yang Panjang Ini Cara Yang Saya Gunakan Tapi Sesuai Selera Masing Masing Bisa Ditiru Jika Bermanfaat Nah Untuk Sisanya Ini Harus Kita Potong Ya Kemudian Kita Beri Solasi Agar Ujungnya Rapi Menggunakan Solasi Yang Bening Sebenarnya Paling Mudah Solasinya Dipasang Ditali Dulu Baru Kita Gunting Jadi Kanan Kiri Sudah Ada Solasinya Cuman Ini Tadi Karena Terlewat Jadi Kita Gunting Dulu Tadi Baru Dipasang Solasi Langkahnya Sama Dimasukkan Kemudian Digulung 2 Sampai 3 Gulungan Tinggal Ditarik Bagian Bagian Panjang Usahakan Paling Ujung Itu Pendek Jadi Tidak Terlalu Terlihat Nah Ini Sudah Jadi Tinggal Digantung Saja Di Pintu Kita Butuhkan Paku Berarti Untuk Menggantung Sudah Rata Dengan Papannya Bagian Stickernya Disini Saya Menggunakan Yang Laminasi Glossy Agar Mengkilat Namun Bisa Juga Menggunakan Yang Laminasi Dove Tinggal Dipasang Di Bintu Ya Seperti Ini Ini Biasanya Saya Jual Sekitar 10 Sampai 12 Untuk Satu Piece Jika Anda Berminat Bisa Cek Di Facebook Saya Di Fanpage Ukon Wall Dekor Metro Atau Di Link Shopee Terima Kasih Jika Bermanfaat Silahkan Like Comment Share And Subscribe Thanks For Watching